Intro Aisyah nama familiar di kalangan ojek online di Yogyakarta Dia sering memesan ojek online di tempat keramaian Minta diantar ke suatu tempat Lalu menghilang saat sampai di tempat tujuan tanpa jejak Banyak driver online menyebut Aisyah malu goib Delembut, didemit, hantu dan semacamnya Lalu siapa sebenarnya Aisyah? Dari mana dia berasal? Konon katanya Aisyah berasal dari sebuah dusun di Sleman Tepatnya dusun sompokan desa Margomulyo kecamatan Seyegan Banyak cerita tentang Aisyah disana Warga setempat sudah terbiasa dengan cerita itu Bahkan beberapa orang sudah pernah melihatnya Walau hanya sekejap Sebagian dari mereka menyebut sosok Aisyah tidak menyeramkan Atau menampakkan wajah yang menyeramkan Aisyah perempuan Penampakannya bukan seperti kuntilanak atau sundel bolong Hantu yang menakutkan bagi masyarakat Jawa Aisyah jauh dari penampakan hantu di film-film horror yang berwajah Pucat Mata melotot tajam tak berkedip Rambut panjang out-outan serta baju panjang putih lusuh Hmm penampakan biasa Seperti perempuan hidup di desa pada umumnya Kata Tirto Suhardi 65 tahun warga setempat Dilansir dari tegar.id Dia pernah melihat Aisyah seperti orang pulang berpergian Pakai baju yang layak dan berjilbab warna putih Aisyah turun dari mobil menyeberang jalan lalu tidak terlihat Saya lihat perempuan menyeberang jalan lalu masuk ke makam Itu jam 10 malam Saya kucek-kucek mata dan benar dia masuk ke makam Kata Mbah Hardy sapa anak kerapnya Saat itu kata dia Aisyah memakai kerudung warna putih Tapi ada kalanya Aisyah menampakkan dirinya membiarkan rambutnya terurai rapi Tanpa kerudung atau hijab Makam yang dituju Aisyah itu namanya Makam Belimbing Dulu ada pohon belimbing di tengah makam yang lumayan rimbun Itu yang kemudian menjadi nama makam itu Meski saat ini sudah tidak ada pohon belimbing di sana Letak makam di pinggir jalan aspal di ujung desa Tepat di sebelah kiri makam ada jalan menuju permukiman Ruas jalan sudah dicorblok Sedangkan di depan kanan makam ada rumpun Pohon bambu yang rimbun Pohon bambu kadang berderit saat angin meniupnya Orang lewat kadang berinding mendengar suara bambu berderit itu Warga juga jarang lewat jalan yang berada di pinggir makam persis Meski sudah dicor halus Warga lebih memilih melewati jalan utama masuk dusun Mbah Hardy mengatakan sering mendengar banyak ojek online atau ojek pangkalan Menolak mengantar penumpang perempuan ke dusun ini Meski dia bukan Aisyah Kalau sudah di atas jam 9 malam Tujuan arah Polsek Seyegan ke utara 500 meter Tukang ojek pada gak mau Katanya Makam belimbing tempat Aisyah dimakamkan Letaknya berjarak sekitar 500 meter sebelah utara Polsek Seyegan Kalaupun ada tukang ojek yang bersedia mengantar penumpang pada malam hari di lokasi tersebut Mungkin karena ketidaktahuan tentang Aisyah Kata Mbah Hardy Padahal kata dia Sesuai Aisyah tidak menakutkan Juga tidak menjahili manusia Sesuanya memang kadang-kadang muncul Itu yang membuat orang kaget Muncul dengan tiba-tiba Menghilang dengan sendirinya Tidak menyeramkan Tapi kadang keluar menampakkan diri Dan hanya hilang begitu saja Lanjut Mbah Hardy Dia mengatakan Susutnya yang kadang-kadang muncul ini Yang memang menganggitkan orang Sepanjang yang diketahuinya Aisyah tidak pernah mengganggu orang Berbeda dengan orang yang meninggal karena bunuh diri atau semacamnya Biasanya menakut-nakuti Atau mengganggu Mungkin Aisyah dulu meninggalnya Husnul Khotima Jadi tidak mengganggu orang Lanjut Mbah Hardy Dia sendiri tidak tahu persis penyebab Aisyah meninggal Dari cerita mulut ke mulut warga setempat Aisyah merupakan anak salah satu tokoh masyarakat setempat Kedua orang tuanya sangat mencintainya Aisyah meninggal karena sakit Mungkin Aisyah dulu meninggalnya Husnul Khotima Jadi tidak mengganggu orang Cerita tentang Aisyah di desa itu Seperti tidak pernah ada habisnya Banyak yang bilang Aisyah berparas cantik Kulit kuning langsat Dan tinggi semampai untuk ukuran perempuan Aisyah juga baik hati Pernah suatu ketika ada dealer sepeda motor Mengirim motor ke dusun itu Pembeli atas nama Aisyah Mobil pengantar motor itu Berputar-putar mencari alamat yang dituju Menyusuri jalan-perjalan di dusun itu Tapi tidak pernah ketemu Akhirnya pengantar motor pun bertanya kepada warga setempat Tapi juga tidak ada yang tahu nama Aisyah Padahal dalam resi pengiriman alamatnya Sudah tertulis jelas Dusun Sompokan Desa Margomulyo Kecamatan Siegan Sleman Hanya RT dan RW berikut nomor rumah Yang tidak tercantum di kertas itu Lalu bertemulah dengan seorang warga setempat Oleh warga setempat orang tersebut dianggap orang pintar Mahir dalam hal supernatural Dulu warga desa itu Banyak yang mendalami hal-hal yang berbau mistis Dengan kata lain Banyak warga yang menjadi paranormal Atau dukun dalam bahasa yang lebih populer Orang pintar itu memberi petunjuk alamat rumah Nga Aisyah Yang dimaksud Ya akhirnya mobil pickup dealer itu Diarahkan ke sebuah bangunan di ujung dusun Di sekitar bangunan itu ada pohon belimbing Eh ternyata alamat yang dimaksud Tidak lain makam belimbing Tempat Nga Aisyah dimakamkan Nga Aisyah tidak lain adalah Aisyah Aisyah Mungkin pengucapan orang Jawa zaman dahulu Lebih mudah menyebutkan Nga Aisyah dibanding Aisyah Pihak dealer pun bingung Seolah tidak percaya Tapi begitulah keadaannya Bahkan motor yang diantarkan ke makam belimbing itu Sudah dibayar lunas Warga dusun juga bingung Alamatnya benar-benar kuburan Kata tuti 40 tahun warga setempat Tuti mengatakan pihak dealer menyebutkan Sehari sebelum motor diantar ke alamat tujuan Ada laki-laki dan perempuan datang ke dealer Keduanya memilih motor Lalu membayarnya secara tunai Bukan kredit Pihak dealer bilang Sudah dibayar lunas Tinggal antar ke alamat kirim Motornya jenis metik Bet kalau gak salah Ujar tuti Lalu pada cerita lain Pada suatu ketika Warga setempat dibuat heboh Tapi ini kejadiannya yang sudah cukup lama Sekitar 7 tahun lalu Bahkan saat itu Cerita Aisyah ini sempat menjadi Perbincangan hangat di jagad maya Hartini 50 tahun warga setempat mengatakan Saat itu warga sering melihat Seorang pemuda dari luar daerah Kedesanya Seminggu sekali Pemuda itu datang di dusunnya Sekitar 3 bulan berikutnya Sejak kehadiran pemuda itu Warga setempat mendengar Dan merasakan seperti Ada yang mempersiapkan hajatan Dia mengatakan Seperti tradisi di desa Jawa 3 hari sebelum hajatan Warga tampak sibuk mempersiapkannya Begitu juga di dusun sompokan Warga mendengar deru langka Dan hirup piko orang Orang menyiapkan pesta Warga juga mendengar Alunan musik gemelan khas hajatan Serta mencium aroma masakan yang lezat Warga bisa merasakan mendengarnya Suasaran dusun tampak meriah Tapi tidak bisa melihatnya Kata dia Warga sudah mencari sumber suara Dan aroma masakan itu Tapi tidak menemuinya Warga hanya bertanya-tanya Siapa yang sedang ada hajatan Suatu pagi menjelang siang Pemuda itu datang lagi ke dusun itu Dia datang rombongan bersama kerabat dan tetangganya Datangan rombongan satu bus ini Hendak melamar Aisyah Pemuda itu tidak lain adalah pacar Aisyah Mungkin dia merupakan bidadari atau peri Atau hantu berpasantik dan baik hati Pemuda itu bingung mencari rumah Aisyah Padahal dia sudah sering mengunjunginya Keluarga si pemuda tampak putus asa Mencari rumah calon mempelai perempuan Yang tidak kunjung ketemu Tidak demikian dengan pacar Aisyah ini Dia terus mencari Mengat-ingat rumah kekasihnya Yang dia ingat rumah Aisyah berada di ujung kampung Dekat jalan asfal Hanya itu yang dia ingat Akhirnya usaha pemuda itu tidak membuahkan hasil Sampai menjelang zuhur Rumah Aisyah tidak ditemukan Rombongan keluarga yang hendak melamar Aisyah Pulang dengan tangan hampah Mungkin pemuda yang pacar Aisyah itu merasa malu Merasa mengecewakan keluarga karena pernikahannya gagal digelar Lalu pemuda itu turun dari bis Dan menemui salah satu orang pintar setempat Orang pintar itu memberitahu Rumah Aisyah yang dicari tidak lain adalah makam belimbing Pemuda itu tampak shock Menyadari selama ini menjalin hubungan cinta dengan makhluk halus bernama Aisyah Sejak kejadian itu Burga setempat tidak pernah lagi melihat pemuda pacar Aisyah itu Sehingga di dusunnya Koron katanya pemuda itu dari Kelatin Jawa Tengah Cerita dari mulut ke mulut Sejak saat itu si pemuda merantau ke luar Jawa Itu adalah kisah tentang Aisyah Yang dalam beberapa hari terakhir viral di media sosial Sebagai customer ojek online Dia bukan sosok yang menakutkan layaknya kuntilanak atau sundel bolong Mungkin dia bedadari atau peri Atau juga hantu berparas cantik dan baik hati Terima kasih telah menonton!